Keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia, itu topik Mata Najwa malam ini. Saya akan langsung ke Dini Santi Purwono, staf khusus presiden bidang hukum. Mbak Dini, apa tanggapan Anda ketika tadi ICW kemudian juga dari Maki mempertanyakan keberpihakan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi? Ya sebetulnya kalau mau dibilang mau beres semuanya memang tidak akan pernah beres ya Mbak Nana gitu. Tapi yang perlu saya, yang saya mau tekankan dan mungkin juga mengajak teman-teman Maki, ICW gitu ya. Kenapa kita tidak bersama-sama untuk memberikan kritik konstruktif? Memang ini tidak sempurna, Presiden juga mengakui kita tidak bilang bahwa ini sempurna, masih banyak PR yang harus dilakukan. Tapi sebetulnya kan tergantung kita mau melihat apakah gelas itu setengah penuh atau setengah kosong ya Mbak Nana. Kalau kita mau lihat apa sih sudah dilakukan penanganan kasus Asabri seperti yang dikatakan, tetangkapnya burunan 11 tahun Joko Chandra meskipun akhirnya lepas lagi, tapi kan udah ada upaya yang kita mesti apresiasi. Kemudian juga burunan 17 tahun, Maria Paulin kasus pembulan BNI. Kemudian penanganan mutual legal assistant dengan Swiss, di mana di situ kita tahu ya tempatnya rekening para korut war kakak. Kemudian kalau kita mau lihat Polri juga bekerja Mbak Nana gitu. Kalau kita lihat selama tahun 2020, mereka menyelesaikan loh, bekerja. 71 persen total kasus kejahatan konvensional, memang bukan tipikor. Tapi juga ada Polri menangani ribuan kasus tipikor dengan total kerugian triliunan rupiah. Dan tadi RUU yang disebut dari teman ICW mungkin atau Maki, itu semua sedang didorong untuk diselesaikan di akhir tahun ini. Tapi semuanya itu kan memerlukan waktu dan memang kalau mau dilihat, kok belum selesai ini, kok belum selesai itu, ya memang masih banyak yang belum selesai. Tapi kan kita juga harus melihat apa yang sudah selesai gitu Mbak Nana. Saya ingin ke ICW, karena kalau kita bicara dari awal sesungguhnya, ini bukan hanya 1, 2, 3 kasus kan. ICW sudah meneliti dalam setahun ini, jadi trennya seperti apa? Ya, kami memantau Mbak Nana, dari sejak tahun 2004, ada tren fonis perkara korupsi dari pengadilan tipikor Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Kita merujuk pada data tahun 2020. Tahun 2020 kami melihat ada 1.298 terdakwa yang disidangkan. Mbak Nana, ternyata kita di luar mengharapkan fonis berat kepada pelaku korupsi, catatan ICW rata-ratanya hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Selain dari itu, kerugian negara yang timbul dari praktik korupsi, 56 triliun. Tapi uang penggantinya hanya 19 triliun, dan itu belum tentu masuk langsung ke kas negara, karena ada proses eksekusi dan lain sebagainya. Denda Mbak Nana, maksimal 1 miliar, dari 1.298 terdakwa, ternyata hanya 6 terdakwa saja yang dijatuhi denda maksimal. Selain dari itu juga kita bisa melihat rata-rata tuntutan, baik Kejaksaan Agung ataupun KPK, hanya 4 tahun 1 bulan penjara. Dan juga di tahun 2020, merupakan fonis bebas atau lepas tertinggi, ketimbang tahun 2017, 2018, 2019. Tahun 2020 ada sekitar 66 terdakwa. Baik, jadi kalau pakai tadi analogi Mbak Dini, gelasnya setengah penuh atau setengah kosong? Kalau ICW? Dari dulu kosong. Gelasnya pecah. Dari tahun 2004. Karena tidak ada fonis bebas. Bahkan, masa tapi pecah? Tidak ada yang bisa diapresiasi dari proses penegakan hukum Anda lihat? Tidak ada yang bisa diapresiasi? Hari ini saya baca berita itu namanya US Undang Sumantri, kalau tidak salah, dituntut hanya 2 tahun, padahal dia pejabat kemenak yang mestinya tahu haram halal. Itu tidak ada pemberatan, padahal pasal 2, pasal 3 oleh KPK. Ini sangat ternyuh memang KPK kemudian semakin tidak hadir dalam kasus Pinangki Joko Chandra yang tadinya saya pernah diundang ke sana untuk paparan Kingmaker, bapakku, bapakmu. Setidaknya mestinya kan diundang dulu Anita dan Pinangki untuk diminta keterangan. Tidak ada proses selanjutnya? Tidak dilakukan. Tiba-tiba kemarin juga Pak Firly Bahuri yang terhormat mengatakan tidak meneruskan proses itu, supervisi dan lain sebagainya, karena dianggap cukup. Ya berarti saya harus terpaksa mengajukan gugatan pra-peradilan. Dokumen saya 200 halaman ini, yang ada saya bawa ini, yang terkait ada bapakku, bapakmu, saya ajukan dan nanti biar jadi bukti pengadilan dan akan setelah jadi bukti, saya buka di Google Drive, semua orang bisa membaca nantinya. Oke. Mas Kurnia, jadi terakhir. Dan memang ICW melihat, Mbak Nana, fenomena hukuman ringan khususnya di tingkat mahkamah agung itu ada tatkala hakim agung almarhum Pak Artijo Al-Kostar purna tugas. Tidak ada lagi hakim-hakim yang progresif yang dapat menghukum berat pelaku korupsi. Saya ambil contoh beberapa temuan ICW, Mbak Nana, soal pertimbangan-pertimbangan ganjil. Ada Nur Hadi, mantan sekretaris mahkamah agung, dia dihukum ringan, pertimbangan meringankannya karena dianggap berjasa. Fahmi Darmawansyah, warga binaan suka miskin, menyuap kalapas dengan mobil, apa dianggap bukan suap, tapi menunjukkan sifat kedermawanan. Jadi kita dipaksa untuk tidak waras melihat proses penegakan hukum ini. Rakyat dipaksa tidak waras karena ternyata keadilan memang bersyarat. Terima kasih sudah menyaksikan Matanajwa malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya yang sudah hadir dan berbagi. Tapi terima kasih paling besar kepada Anda, rakyat Indonesia, yang kerap kali kena prank melihat diskon-diskon yang bertaburan. Bukan di marketplace, bukan di mal, tapi di pengadilan. Sehat semua teman-teman, jagalah kewarasan sama-sama. Assalamualaikum. Definisi tentang keadilan diperdebatkan sepanjang masa dirumuskan ahli hukum, filsafat, politik, sampai agama. Jangan sampai berhenti di atas kertas sekedar coretan. Keadilan juga mesti dirasakan dalam keseharian. Rasa khaya tentang hikmatnya menikmati kesetaraan, mendapat jaminan perlakuan yang memanusiakan. Bukan keadilan, jika hanya segelintir yang menikmati, sedangkan yang lain diperlakukan timpang sesuka hati. Sistem yang memudahkan para pencoleng hidup berkali-kali, miscaya akan membuat lapuk masa depan kita sendiri. Ketika hukum dipakai untuk membela teman sendiri, gelagat keadilan sedang menjauh dari sebuah negeri. Saat kriminal diistimewakan dengan memanfaatkan pasal, mustahil ada kapok dan sesal di hati para begundal. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, duduk terpendamku, menyala dalam hayatku, luka padamu, luka padaku, saling lebuk, menghalau awan menduk. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, Rekakan harapan, nepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. acz